Intro Azan subuh berkumandang Sayup-sayup menggetarkan gendang telinga Ria terbangun Di liriknya sang suami yang masih pulas Ingin ia membangunkan Tapi ada rasa sungkan dan takut Namun seketika ia teringat nasihat ayahnya Bahwa suami istri itu harus saling mengingatkan dan mendukung dalam kebaikan Ia tak ingin gafin telat sholat subuh Ia membangunkan laki-laki itu dengan memanggil namanya pelan Karena tak enak hati jika hanya memanggil nama Ia tambahkan embel-embel emas di depan nama suaminya Ayah mertuanya asli Jawa Tengah Dan yang ia tahu Panggilan mas ini sudah umum di daerah Jawa Tengah Mas Tengah azan subuh Balas Ria terbatah Wajahnya tertunduk Dengan kesalnya Gavin menutup kepalanya dengan bantal dan tidur lagi Ria tak berani untuk membangunkannya kembali Ia beranjak dan bersiap mengambil air wudu Seusai sholat Ria melangkah menuju dapur Bersiap merebus air dan memasak Sebelum menikah Gavin tinggal seorang diri di apartemen mewah yang juga milik perusahaan sang ayah Sekarang ia membawa Ria tinggal bersamanya Tentu bukan karena Gavin menginginkannya Tapi untuk formalitas saja Akan sangat aneh jika ia tinggal terpisah dengan Ria Di depan publik Image-nya harus terbangun sempurna Laki-laki baik yang mencintai sang istri Sebenarnya kemampuan masak Ria terbilang tak istimewa Asisten rumah tangga yang kerap memasak menu untuknya dan ayahnya Namun ia tak menutup diri untuk belajar memasak Minimal mengenal bumbu dapur Ia membuka pintu kulkas dan mendapati ada brokoli, selada, zucchini, tomat, apel, buah nagah, nugget, jus kemasan, telur, dan tiga botol air putih Ria berpikir sejenak tentang menu yang akan ia masak Ia sama sekali tak tahu makanan apa yang disukai Gavin Ria memutuskan memasak nasi goreng Pukul 7, Gavin baru bangun Ia melangkah gontai menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi Ketika berjalan keluar kamar Ria sudah duduk di sofa dengan rambut sedikit basah Tanda dia baru saja mandi Apa yang dikenakan Ria membuat Gavin jengah Kaos oblong kedodoran dan celana kulot panjang Ia yakin Sekalipun ayahnya bangkrut Dia masih memiliki baju-baju lama yang bagus dan menarik dipandang Namun selera pakaiannya begitu buruk Gavin melangkah ke dapur dan menyeduh kopi hitam Minuman wajib yang tak boleh absen setiap pagi Aroma wangi kopi menguar Kini Ria tahu Setiap pagi Gavin terbiasa minum kopi Laki-laki itu melirik meja makan Ada dua porsi nasi goreng lengkap dengan telur ceplok Selada, potongan zucchini dan tomat Gavin suka nasi goreng Tapi ia tak akan memakan masakan Ria Rasanya sulit untuk membayangkan gadis kurus itu bisa menyajikan makanan yang terlihat menarik Rupanya jari-jari kurus dan lentik itu memiliki keahlian memasak Ia pikir Ria sama sekali tak bisa memasak Gavin duduk di sofa lain Di sebelah sofa yang diduduki Ria Ia menyalakan televisi dengan cueknya Sama sekali tak menyapa atau minimal tersenyum pada sosok yang sudah resmi menjadi istrinya Ria tercenung Ia pun bingung harus berbuat apa Apakah menyapa sang suami atau menawarkan sarapan Kedua telapak tangannya ia tangkupkan Jari-jarinya saling bertaut dan meremas untuk menetralkan kecemasan yang tiba-tiba merajai Ditolehnya sang suami yang memusatkan penglihatannya pada layar televisi Atmosfer terasa sedemikian canggung Ada dua orang duduk dalam ruangan yang sama Tapi tak ada satu pun suara yang terlontar dari keduanya Ria mencoba melawan ketakutannya untuk membuka percakapan dengan orang yang belum ia kenal dengan baik Sebenarnya Ia memiliki kecenderungan untuk menjauhi laki-laki Ia takut berhadapan dengan laki-laki asing Kebencian pada ayah tiri yang ia anggap sebagai perusak keharmonisan rumah tangga orang tuanya begitu mengakar Ia juga memiliki trauma berat menjadi korban bullying oleh teman-temannya Sebagian besar pelaku bullying adalah teman laki-laki Di hadapan Gavin Ia berusaha melenyapkan ketakutan itu Aku udah masak nasi goreng untuk kita berdua Ucapan liri Ria membuat Gavin mengalihkan pandangan ke arahnya Kalau kamu lapar, silakan saja makan Aku tidak suka nasi goreng Balas Gavin ketus Ia menciptakan kebohongan Sebenarnya ia menyukai nasi goreng Kini ia memasukkan nasi goreng dalam list makanan yang harus dihindari jika sedang makan bersama Ria Ria tercekat Ia terbiasa mendengar teman-temannya bicara ketus semasa sekolah Namun, mendengar ucapan ketus seseorang yang telah menjadi suaminya Rasanya begitu pedih Kata-kata itu telah menggoreskan luka Ia sadar diri Selama bernafas Ia lebih akrab dengan air mata dibanding tawa bahagia Ia bahkan menyebut dirinya bodoh dan tak tahu bagaimana menikmati hidup Jadi, ia pikir tak seharusnya ia bersedih karena terbiasa menghadapi hal seperti ini Semasa SD Ia memiliki badan yang gemuk Teman-temannya mengejaknya gendut seperti gajah atau bulat seperti bola Masuk SMP, ia mengalami gengguan makan Eating Disorder Ini ditandai dengan perilaku anoreksia nervosa di mana ia menahan lapar Menghindari makanan Makan dalam jumlah sedikit Dan jika ia merasa makan terlalu banyak Ia akan memuntahkan makanan itu Berat badannya turun drastis Kekurangan nutrisi ini menyebabkan kerontokan rambut Kulit kering Dan wajahnya terlihat pucat Untungnya ayahnya segera menyadari ada yang salah dengan putrinya Dibawa ke ahli nutrisi dan psikolog Rupanya eating disorder yang diidap Rhea disebabkan karena faktor psikologis di mana ia merasa minder dengan bentuk tubuhnya Akibat sering mendengar ejekan yang diselancarkan teman-temannya Semenjak rutin konsultasi ke psikolog dan ahli nutrisi Pola makannya kembali normal Hanya kadang ia takut makan banyak Takut badannya kembali gemuk Sejak itulah postur badannya selalu kurus Rhea terpaksa sarapan sendiri Rasa nasi gorengnya menurutnya kacau Tak karuan Aneh Ia bersyukur Gavin tak memakannya Entah apa komentarnya jika ia mencicipi nasi goreng buatannya yang memiliki rasa tak jelas Hari ini Gavin tak berangkat ke kantor karena masih kelelahan Meski menjadi CEO di perusahaan milik ayahnya Tapi ia tak bisa seenaknya mangkir dari pekerjaan Ayahnya memberinya cuti 3 hari Seandainya pernikahan ini adalah pernikahan yang sesuai harapannya Mungkin ia akan mengajak sang istri honeymoon ke luar negeri Ia akan meminta cuti seminggu pada ayahnya Namun kali ini Ia tak akan mengajak Rhea kemanapun Baginya pernikahannya dan Rhea hanya sebatas status Tidak ada istilah honeymoon Ia tak mencintai Rhea dan tak akan menyentuhnya Rhea masuk ke kamar untuk melanjutkan mengetik tulisan yang belum ia selesaikan Sebenarnya ia sudah cukup nyaman dengan pekerjaan sebagai freelance writer Tapi ia berpikir untuk mencari pekerjaan lain Agar tak bosan berada di apartemen seharian Sebenarnya ia takut bersosialisasi Ia takut berbaur dengan orang-orang baru di dunia kerja Karena itu ia memilih pekerjaan sebagai freelance writer yang memungkinkan dirinya untuk tak sering keluar rumah Dan bertemu banyak orang Namun ia pikir Ia tak akan kerasan tinggal di apartemen Gavin Gavin masuk ke kamar tanpa menghiraukan Rhea yang tengah mengetik Ia masuk kamar mandi untuk mandi Gemericik air terdengar merduh Rhea merasa didiamkan bahkan mungkin tak dianggap ada oleh Gavin Ia mencoba menguatkan hati bahwa dalam beberapa waktu ke depan Gavin akan selalu memperlakukannya seperti ini Seusai mandi Gavin keluar kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk melingkari pinggangnya Tanpa sengaja Rhea meliriknya Ini pertama kali untuknya melihat laki-laki bertelanjang dada dan hanya mengenakan handuk untuk menutupi bagian bawah tubuhnya Rhea tak enak sendiri Ia meneruskan mengetik Rasanya memang aneh Ia belum pernah berpacaran Dan kini statusnya telah menjadi istri orang Sejak remaja Ia hanya berani mengagumi laki-laki yang ia sukai dalam diam Ia tak berani melibatkan perasaan lebih jauh dengan jatuh cinta Cukup mengagumi saja Dan ia harap Ia tak akan jatuh pada Gavin meski status mereka sudah sah menjadi suami istri Ia tahu Di mata Gavin Pernikahan mereka tak berarti apapun Gavin mengambil baju ganti Mengetahui ada Rhea dalam ruangan Ia masuk kamar mandi untuk berganti baju Selesai mengenakan pakaian Ia keluar kamar dan berencana untuk memesan makanan ke restoran langgananya melalui delivery order Sebelumnya Ia melangkah ke ruang makan dan melirik nasi gorengnya yang masih utuh Tatapannya tertuju pada pintu kamarnya yang tertutup Rhea sedang berada di dalam Gadis itu tak akan pernah tahu jika dirinya mencicipi nasi goreng masakannya yang tampilannya cukup menggugah selera Gavin menyuapkan sesendok nasi ke mulutnya Ia kunyapelan Rasa makanannya sangat aneh Tapi ia terus mengunyah Barangkali akan ada kejutan perubahan rasa yang menjadi lebih enak setelah ditelan Pintu kamar bergeser Rhea keluar kamar Betapa kaget Gavin melihat sosok mungil itu keluar dari balik pintu Gavin tersedak dan segera meminum air untuk menetralkannya Rhea terkesiap melihat suaminya tersiksa karena tersedak Ia meneliti baik-baik kejutan kecil yang baru ia temukan Ada sebutir nasi yang menempel di ujung bibir Gavin Kini Rhea tahu Gavin telah mencicipi nasi gorengnya Gavin gelagapan sendiri Ia berusaha menetralkan deru nafasnya yang memburu karena kepergok memakan masakan Rhea Padahal sebelumnya ia mengatakan bahwa ia tak menyukai nasi goreng Gavin berlalu dari dapur dan masuk ke kamar untuk mengambil jaket dan kunci mobil Ia memutuskan keluar apartemen untuk mencari angin segar Ia tak nyaman jika harus tinggal seharian di apartemen bersama Rhea Ia keluar begitu saja tanpa berpamitan pada Rhea Gadis itu tertegun Sungguh pernikahan ini terasa semakin asing dan aneh untuknya Sungguh bosan Rhea menunggu Gavin pulang Ia tak tahu kemana perginya laki-laki itu Ia mendapat nomor suaminya setelah bertanya pada ayah mertuanya Meski demikian, dia tak berani menghubungi Sekitar jam 3 sore, Gavin kembali ke apartemen Tidak sendiri, tapi bersama seorang perempuan Rhea bertanya-tanya Siapa perempuan itu? Melihat gelagat manja sang perempuan yang menggelayut di lengan Gavin Rhea menduga jika perempuan itu adalah kekasih Gavin Gadis berpusana mini itu menatap Rhea dengan pandangan menelisik Ini istrimu, Gav Ya ampun, anjlok ke dasar bumi ya seleramu Gadis itu menaikkan sebelah sudut bibirnya dan memandang Rhea dengan tatapan meremehkan Istri sebatas status saja, hatiku masih bebas Seringai Gavin Entah kenapa, Rhea merasa sakit mendengarnya Padahal ia berjanji untuk tidak melibatkan perasaan apapun pada pernikahannya Meski cinta belum hadir, tapi ia pikir tak seharusnya Gavin membawa perempuan lain ke apartemen Apa aku masih punya kesempatan untuk masuk ke hatimu? Gadis itu membuka pahanya dan duduk di pangkuan Gavin Menghadap laki-laki itu Tangannya menggantung di leher pria yang sudah lama ia sukai Untuk cewek seksi kayak kamu jelas masih ada Balas Gavin enteng Ia tak peduli akan keberadaan Rhea yang mematung menyaksikan pemandangan menyakitkan itu Gadis itu tertawa kecil Ia bergerak agresif dengan melumat bibir Gavin rakus Gavin membalasnya Tak kalah panas Rhea tercengang menatapnya Seseorang yang baru saja resmi menjadi suaminya berani mencium perempuan lain di hadapannya Selintas ingatan akan perselingkuhan ibunya menyelinap di benak Adekan ibunya yang berciuman dengan pria selingkuh hanya seolah memutar dengan sendirinya layaknya film dokumenter yang tengah diputar Luka itu kembali mengangah Ia menunduk dan tak terasa air mata itu berjatuhan tanpa mampu ia cegah Wanita bernama Gladysa itu menghentikan aksinya Ia menatap Rhea yang masih mematung dan sesenggukan Bidimu cengging juga ya Gav? Gavin melirik sang istri Ia tak menyangka Rhea akan bereaksi seperti ini Gladysa beranjak dari pangkuan Gavin Aku pulang dulu Gav Kalau kamu butuh teman bersenang-senang Hubungi aku Gladysa mengeripkan mata dan keluar dari ruangan Gavin mendesah kesal Ia tak suka melihat Rhea menangis Tolong jangan lebay Jangan menangis Jangan cengeng Sudah aku bilang jangan berharap banyak dari pernikahan ini Gavin beranjak dan masuk kamar Ia membanting pintu Membuat gadis malang itu tersentak Dalam hati Rhea menguatkan diri Bertahanlah Bertahanlah Jangan kecewakan ayah Ayah menaruh harapan besar padamu Untuk menjadi bagian dari keluarga Papa Andre Jangan kecewakan ayah Jangan kecewakan ayah